Oke, silahkan dimulai. Ya Bu, nama saya Angela Dian, nomor peserta ujian 21 0504 0077. Saya ingin membacakan serta menyampaikan kota ini, baca jil perubahan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius 25 ayat 14-20. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya lima talenta, yang seorang lagi dua, dan seorang lagi itu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima lima talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba lima talenta. Hamba yang menerima dua talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba dua talenta. Tetapi hamba yang menerima satu talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima lima talenta itu datang dan ia membawa laba lima talenta, katanya. Tuhan, lima talenta tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba lima talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima dua talenta itu, katanya. Tuhan, dua talenta tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba dua talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima satu talenta itu dan berkata. Tuhan, aku tahu bahwa tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta tuan itu dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan tuan. Maka jawab tuannya itu, Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembali aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga Ia berkelimpahan, tetapi sehingga akan diambil daripadanya. Dan campakanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertap gigi. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Terima kasih. Terima kasih. Ada dua hal yang dapat kita pelajari dari bacaan Injil ini. Yang pertama yaitu, Tuhan memberikan talenta sesuai kesanggupan manusia, dan apa yang Tuhan percayakan harus kita bertanggung jawabkan. Kitab Matius 25 ayat 14-30 mengkisahkan tentang seorang Tuhan dan ketiga hambanya yang diberikan talenta untuk Tuhannya dari Tuhannya untuk dijaga dan dikembangkan. Tiga hamba dalam perumpamaan ini merupakan cerminan dari diri kita manusia, dan Tuhan dalam perumpamaan ini adalah Tuhan Yesus. Ketiga hamba ini diberikan talenta oleh Tuhannya menurut kesanggupannya masing-masing, di mana hamba pertama diberikan lima talenta, yang kedua diberikan dua talenta, dan hamba yang ketiga diberikan satu talenta. Ini adalah poin pertama yaitu, Tuhan memberikan talenta sesuai kesanggupan manusia. Setiap orang mempunyai kesanggupannya masing-masing, dan yang mengetahui kesanggupan itu hanyalah diri kita sendiri dan Tuhan Yesus. Karena itu, Tuhan telah memberikan kepada setiap manusia talenta sesuai kesanggupannya masing-masing. Tetapi, apapun dan berapapun talenta yang kipur dan mengembangkan talenta tersebut. Dan itulah poin kedua yaitu, apa yang harus kita bertanggung jawabkan. Harus mengembangkan kepada kita yaitu talenta yang kita miliki saat ini. Dan cara mempertanggung jawabkannya adalah kita mengembangkan talenta tersebut. Jadilah seperti hamba pertama dan kedua, di mana setelah mereka menerima talenta dari dunia, mereka pergi lalu mengembangkan. Tetapi janganlah menjadi seperti yang lain, di mana ia hanya memendam talentanya tanpa mengembangkannya. Saya punya satu contoh yaitu Yudh Yudhuri yang mempunyai talenta dalam bidang musik. Sebagai wujud rasa syukur dan juga bertanggung jawabkan saya atas talenta tersebut memberikan, saya terus berusaha untuk mengembangkan talenta yang saya miliki, mengikuti les, mengikuti lomba, dan masih banyak cara lain yang akan mengembangkannya. Selain itu semua, dukungan orang tua saya juga sangat berperan selama saya mengembangkan talenta tersebut. Dan juga saya sangat berperan selama saya dalam mengembangkan talenta yang saya miliki. Kesimpulan dari kotor saya yaitu, setiap orang mempunyai talentanya masing-masing, dan semua talenta itu merupakan artubra dari kita. Tuhan telah memberikan kepada kita talenta setelah kesanggupan kita masing-masing. Tetapi apapun dan berapapun talenta yang telah memberikan, janganlah mengeluh, tetap syukuri, dan kembangkan talenta tersebut. Demikianlah kotbah singkat saya dari Injil Perumpamaan Tentang Talenta. Inilah Injil Yesus Tuhan Yesus Kristus menurut Matthew 25 ayat 14-30. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga dan sama seperti seorang yang menuju pergian ke luar negeri, yang membagi hamba-hambanya dan mempercayakannya kepada mereka. Yang seorang berikirnya lima talenta, yang seorang lagi dua, dan seorang lain lagi satu. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Setelah segera pergilah hamba yang menerima talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba lima talenta. Hamba yang menerima dua talenta itu berbuat demikian juga dan berlaba dua talenta. Tetapi hamba yang menerima satu talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu. Lalu mengadakan persisungan dengan mereka. Hamba yang menerima lima talenta itu datang dan ia membawa laba lima talenta. Katanya, Tuhan, lima talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba lima talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima dua talenta itu. Katanya, Tuhan, dua talenta Tuhan, percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba dua talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, Baik sekali perbuatanmu itu, Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah memikul tanggung jawab dan perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima satu talenta itu. Dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur. Dan tidak memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab Tuhan itu, Hai hamba, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur. Dan memungut dari tempat di tanah aku menanam. Karena itu, Sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Supaya kekembali aku menerima serta dan bingungannya. Sebab itu, Ambillah talenta itu daripadanya. Dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Sehingga ia berlimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, Apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ini diatur. Dan campakanlah hamba yang tidak berguna untuk itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Disanalah akan terdapat latap dan kertak gigi. Demikianlah sabda Tuhan, tergugilah Kristus. Perumpamaan tentang talenta dalam Matius 25 ayat 14-30 Mengisahkan tentang seorang puan yang meninggalkan rumahnya untuk pergi ke luar negeri. Dan sebelum pergi, Ia mempercayakan harta minyak kepada para hambanya. Seorang hamba menerima lima talenta. Hamba yang kedua menerima dua talenta. Dan hamba yang ketiga menerima satu talenta. Setelah sekian lama, sang Tuhan kembali ke rumah Dan menanyakan pertanggung jawaban ketiga hambanya Atas harta milik yang ia percayakan kepada mereka. Hamba yang pertama Dan kedua menjelaskan bahwa mereka masing-masing berhasil melipat dandakan Talenta yang dipercayakan kepada mereka. Hamba yang ketiga tidak sama sekali memperlakukan talenta yang diberi tuannya itu. Malah menyenangkannya di dalam tanah. Saya akan membaca Injil Lukas 18, ayat 35-43. Di kota Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar, orang banyak lewat, ia bertanya, Apa itu kepadanya? Yesus ondara lewat, lalu ia berseru. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, Anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihatlah Tuhan. Lalu kata Yesus kepadanya, Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan seketika itu juga melihatlah ia. Lalu mengikuti dia memuliakan Allah, seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Demikian sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak-Ibu Guru yang terkasih, Setelah kita mendengar dan membaca Lukas 18, Ayat 35-43, Kita dapat melihatlah di kota Jericho, Seorang pengemis buta berseru meminta perhatiannya. Di tengah keramaian, Orang-orang merasa terganggu, Lalu menyuruhnya bungkam. Namun, ia justru berseru semakin keras. Orang-orang hanya memberitahu bahwa Yesus orang Nazaret sedang lewat. Namun, ia mengenalinya sebagai anak Daud yang berkuasa. Pengemis buta ini tahu apa yang sedang dilakukannya. Ia juga tahu apa yang hendak dia minta, Yaitu supaya matanya celik. Nyatalah bahwa ia sungguh beriman pada Yesus. Anak Daud adalah sebutan istimewa yang memacu pada Yesus yang akan datang untuk menegakkan kembali kerajaan, merupakan gelar lain dari Kristus. Tak heran Yesus menyebutnya memiliki iman yang menyelamatkan. Melalui nguzizat yang dialaminya, Ia pun mengikut Yesus dan memuliakan Allah. Saat kita mengalami berbagai kesulitan, bahkan tantangan hidup, berserulah semakin keras pada Allah. Bahkan, saat orang-orang tidak menghargai upaya kita, berserulah kepadanya. Ini menunjukkan kesungguhan iman kita. Gadis-gadis itu pun bangun semua lalu memberesah mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang mencaksana, berikanlah kami sedikit dari minyak itu. Pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang mencaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami pakai dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama. Dengan dia, peruang perjamuan kawin, lalu lagu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu berkata, Tuhan-tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, Aku berkata kepadamu, sungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah sebab aku tak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ada beberapa catatan yang bisa direnungkan dalam bacaan ini. Kelompok gadis yang bodoh itu tidak memperhitungkan bahwa keadaan mempelai laki-laki tidak terduga dan tidak bisa diprediksi. Hal ini bisa disebabkan mereka tidak tahu dan mereka tidak mengenal tahu dengan keadaan bahwa lampu mereka bisa saja kehabisan minyak. Sewaktu-waktu. Kelompok gadis yang bijaksana punya perhatian dan perhitungan dan perhitungan yang baik untuk menyambut kedatangan mempelai. Karena ini mereka mempersiapkan dan membekali diri dengan baik. Kedua, kelompok gadis ini memang tertidur saat menantikan kedatangan mempelai. Tetapi, saat mereka ditutupkan oleh kedatangan mempelai, kelompok gadis yang bijak tidak kebingungan karena mereka sudah siap. Sementara kelompok gadis yang bodoh, panik, dan bingung karena mereka tidak siap. Secara umum, kita bisa memahami bahwa perumpamaan gadis-gadis yang bijak dan bodoh ini mengambarkan keberadaan kita sebagai umat yang menantikan Tuhan. Namun, secara lebih luas juga kita sadari setiap saat dalam hidup kita apa saja bisa terjadi di luar prediksi. Bukan hanya kedatangan Tuhan, tetapi apapun yang terjadi tanpa kita perkirakan akan membuat kita terkejut dan cenderung akan bereaksi terhadap hal itu. Dan reaksi kita atau apa yang kita lakukan menggambarkan kesiapan kita. Dari perumpamaan ini, Tuhan Yesus menggambarkan tentang bagaimana sikap sebagai anak-anak Tuhan dalam menghadapi berbagai keadaan yang selalu siap karena punya pegangan yaitu iman dan percaya kepada Yesus Kristus. Karena setiap orang yang selalu bersandar kepada Tuhan akan diberi kekuatan dan kesiapan oleh Tuhan. Demikian ringkasan lima gadis bodoh dan lima gadis jaksana yang saya sampaikan. Terima kasih. Hamba yang menerima lima talenta itu datang dan ia membawa laba lima talenta. Katanya, Tuhan, lima talenta yang Tuhan percayakan kepada aku, lihat, aku telah beroleh laba lima talenta. Maka, kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hari hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu, datanglah hamba yang menerima dua talenta itu. Katanya, Tuhan, 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 Tuhan percayakan kepada aku, maka kata Tuhan itu kepadanya. Baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kini, datanglah juga hamba yang menerima satu talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat dimana, dari tempat dimana Tuhan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini malah kepunyaan Tuhan. Maka jawab Tuhannya itu, Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat dimana aku tidak menabur dan mengungut dari tempat dimana aku tidak menanam. Karena itu, Sudahlah seharusnya uangku itu ku berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelembahan. Tetapi, siapa yang tidak mempunyai apapun yang ada daripadanya akan diambil daripadanya. Dan campakanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Setelah kita baca menceritakan tentang tentang talenta, Tuhan beri 2 talenta dan 1 talenta. Tetapi, hanya hamba yang diberi kelima talenta dan 2 talenta yang menjalankan tugasnya dengan mengomongkan talenta itu menjadi 2 kali lipat lebih banyak. Sedangkan, hamba yang menerima 1 talenta itu hanya membenam talenta itu sehingga tidak memperoleh apa-apa. Dari cerita di atas, kita mengetahui kalau Tuhan memberikan kepada kita sesuatu berdasarkan kemampuan kita. Orang yang mau berusaha akan mendapatkan talenta terbanyak. Sedangkan orang yang tidak mau berusaha tidak akan mendapatkan apa-apa. Dari cerita di atas, kita juga diajarkan untuk mengembangkan talenta yang kita miliki. Agar menjadi semakin banyak bukan hanya menyimpannya. talenta yang sudah Tuhan memberikan kepada kita harus kita kembangkan kemampuan bagi kita sendiri, orang lain, dan kemuliaan nama Tuhan. Demikian kotbah dari saya, bukati kita semua. Oke, selamat pagi, 070. Silahkan perkenalkan diri dan menyampaikan ujiannya. Perkenalkan nama saya Fri Gisela Kera Tamben atau Bapak dan Ibu Bisa Panggul saya Kera. Saya dari kelas 6, nomor 133. Serta saya 21-05-04-00-70. Hari ini saya akan membacakan mengembangkan Injil Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus mengulut Matbus 25, ayat 1-13. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempunyai laki-laki. Lima diantaranya bodoh dan lima bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membuang minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga membawa minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempunyai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu berdibur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru. Mempunyai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelitanya mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana. Kita menyatmu itu sebab pelitanya kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, Tidak, nanti tidak cukup untuk kamu. Lebih baik kamu pergi ke para penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi, waktu mereka datang, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah setidak-setidak masuk bersama dengan dia ke ruang perjanguan kawin. Lalu, pintu ditutup. Kemudian, datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tapi, dia menjawab, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenalmu. Karena itu, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Demikianlah sabda Tuhan, berjelah, Kristus. khutbah dari cerita tersebut masih belum puaskah menikmati senangan duniawi atau masih belum tahukah bahwa hari-hari kita sudah tidak akan lama lagi sebab mempelai laki-laki akan segera datang menjemput kita. Hendaknya, kita berlaku seperti lima gadis kejaksana yang sedia tak kalah tiba mempelai laki-laki memasuki ruang pesta perjanguan perkalunan. Membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan, gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi, karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru. Mempelai datang, sengsenglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang buduh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu sebab pelita kami hampir padam. Tetapi, jawab gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin lalu pintu ditutup. Kemudian, datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan-tuhan, bukakanlah kami pintu. tetapi, ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Demikianlah Injil Tuhan, berpujilah Kristus. Renungan yang dapat diambil adalah, kita harus seperti gadis-gadis yang bijaksana. Jika kita seperti gadis-gadis yang bodoh, hidup kita tidak akan disiplin. maka pergunakanlah waktu dengan baik agar waktu tidak terbuang sia-sia dan hiduplah dalam Tuhan dengan bijaksana. Terima kasih. Ini akan berkotba tentang perumpamaan talenta. Inilah Yesus Kristus menurut Matius 25 ayat 14 sampai ayat 30. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga seperti seorang berpergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya lima talenta, yang seorang lagi dua, dan yang seorang lagi satu. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima lima talenta itu. Ia menjelaskan uang itu lalu beroleh laba lima talenta. Hamba yang menerima dua talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba dua talenta. Tetapi hamba yang menerima satu talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembelingikan uang tunainya. Lama sesudah itu pulanglah Tuhan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima lima itu datang dan ia membawa laba lima talenta. Katanya, Tuhan lima talenta Tuhan percayakan kebukuin aku telah beroleh lala lima talenta. Maka kata Tuhan itu kepadanya baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil akan diberikan kepada perkara yang lebih besar. Masuklah dan telah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima dua talenta itu katanya. Tuhan dua talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat aku telah beroleh laba dua talenta. Maka kata Tuhannya itu kepadanya. Baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan berikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima satu talenta itu dan berkata Tuhan aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam yang menuai di tempat dimana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat dimana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab Tuhan itu Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat dimana aku tidak menabur dan memungut dari tempat dimana aku tidak menanam. Karena itu sudah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. sebab itu ambillah talenta itu dari padanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai padanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai aku pun juga yang ada padanya. akan diambil dan camkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam hamba kegelapan yang paling gelap. Dari sanalah akan terdapat ratap dan kertak bukit. Dalam Injil Matis ini umpaman tentang talenta kita diajar untuk mengerti arti talenta yang ingin disampaikan oleh Yesus. Kita diajar untuk melihat bagaimana cara kita menyikapi talenta yang ada pada kita. Dalam perumpamaan talenta ini Yesus bukan ingin berbicara semata-mata tentang talenta dalam arti ukuran 6.000 dinar. Yesus menggunakan perumpamaan talenta untuk menjelaskan tugas dan talenta harus kembangkan talenta kita yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Barang siapa asesia terhadap perkara kecil kepadanya akan dipercayakan perkara yang lebih besar. Terima kasih. 061 silahkan langsung mulai saja. Bacaan Daniel dari kitab Matius. Perumpamaan tentang tiga pelayan. Apabila anak manusia datang sebagai Tuhan keadaannya juga seperti dalam perumpamaan ini. Seorang laki-laki hendak berangkat ke tempat yang jauh. Ia memanggil pelayan-pelayannya lalu mempercayakan hartanya kepada mereka. Kepada setiap pelayannya itu ia memberi menurut kesanggupan masing-masing. Kepada yang seorang ia memberi 5.000 uang emas. Kepada yang lain ia memberi 2.000 uang emas. Dan kepada seorang lagi ia memberi 1.000 uang emas. Lalu ia berangkat. Pelayan yang menerima 5.000 uang emas itu segera pergi berdagang. Lalu mendapatkan keuntungan 5.000 uang emas lagi. Begitu juga pelayan yang menerima 2.000 uang emas itu mendapat keuntungan 2.000 lagi. Tetapi pelayan yang menerima 1.000 uang emas itu pergi menggali lubang di tanah. Lalu menyembunyikan uang tuannya di situ. Lama sekali sesudah itu tuan dari pelayan pelayan itu pulang dan mulai mengadakan perhitungan dengan mereka. Pelayan yang menerima 5.000 uang emas itu datang dan menyerahkan 10.000 tuan katanya. Tuan menyerahkan 5.000 uang emas kepada saya. Lihatlah saya berhasil mendapat keuntungan 5.000 lagi. Bagus kata tuan itu. Kau adalah pelayan yang baik masuklah dan ikutlah bersenang-senang dengan saya. Lalu pelayan yang menerima 2.000 uang emas itu datang dan berkata Tuan sudah menyerahkan 2.000 uang emas kepada saya. Lihatlah saya berhasil mendapatkan keuntungan 2.000 lagi. Bagus kata tuan itu. engkau pelayan yang baik dan setiap karena engkau dapat dipercayai dengan yang sedikit saya akan mempercayakan yang banyak keadaan masuklah dan ikutlah bersenang-senang dengan saya. Kemudian pelayanan yang terima seribu uang itu datang dan berkata Tuan saya tahu Tuan seorang yang keras Tuhan memetik buah di tempat Tuan tidak menanam dan memenuhi hasil di tempat Tuan tidak menabur benih saya takut jadi saya pergi memenuhi uang Tuan di dalam tanah inilah uang Tuan engkau pelayan yang jahat dan mal kata Tuan Bukankah Bukankah engkau sudah tahu bahwa saya memetik buah di tempat yang saya tidak menanam dan menanam hasil di tempat saya tidak menabur benih kalau tapi orang yang tidak punya sedikit yang masih ada padanya akan diambil juga dan pelayan yang tidak berguna itu buanglah dalam kegelapan di luar di sana ia akan menangis dan menderita demikian Tuhan terpujilah Kristus inti dari bacaan di atas adalah bahwa Tuhan memberikan kita semua talenta talenta yang Tuhan berikan kepada kita berbeda-beda jika kita mengembangkan talenta yang diberikan oleh Tuhan akan berbuah dan juga bahwa talenta kita kita harus bertanggung jawab kepada talenta itu walaupun Tuhan memberikannya secara cuma-cuma kita tidak boleh semena-mena terhadap talenta yang kita berikan Tuhan berikan terima kasih 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 terima kasih